Hai kembali lagi di sini bersama Jabri channel ya Oke kita akan review mod terbaru lagi dan ide mod cb3 uhd ya Nisa saya tampak yang terdekat ini juga sudah ada strobo nya di bagian belakang ini nanti kita akan cek-cek untuk ke modnya sendiri oke langsung aja kita cek-cek ya Nah untuk melalang punya seperti ini untuk wafer di sini aktif ya kelihatannya itu ya Oke dan untuk buka pintunya ini dia ya seperti ini yang pintu depannya geser kedepannya bentuk belakang geser ke belakang ya Oke kita lanjut ya untuk animasi yang pertama kita lihat nah ini dia ya bagasi kanan kiri ya diangkat seperti ini Oke kita lanjut untuk animasi yang kedua bagian bagasi kecilnya ya di belakangnya yang sama kan kirinya juga bisa diangkat nah seperti ini oke dan untuk animasi yang ketiga ini ada penambahan flex shadownya ya di babak busnya itu yang kurang hitam nah itu dia ya langsung aja kita masuk ke area kabin nah ini dia tampilan dari dashboard sendiri sudah mantap di sini ada penambahan kaca spion kecil di bagian kanannya langsung aja kita bawa jalan aja sambil nanti kita akan cek-cek ya untuk melihat suspensi dan remnya ya seperti apa untuk mod bus yang saya bawain kita keluar terminal dulu ya dari sini eh langsung aja kita pakai kamera luar ya Oke nah kita coba lagi ya langsung aja kita belok ke kiri oke awas hati-hati oke awas hati-hati ada mama lewat langsung aja kita gas ya langsung kita tes kita cek untuk suspensinya nah disini suspensinya udah oke ya sekalian sendiri nih mentul-mentul remnya juga pakem ya di sini oke jos lagi pada strobo juga di bagian depan belakang ya untuk kecepatan disini lumayan sangat sangat juga untuk komod busnya jadi buat teman-teman yang mau download ya makhluk bus cp3 uhd-nya langsung aja cek link yang saya sudah setiakan yang di bawahnya ini ya gratis ya kalian tinggal download lalu kalian coba sendiri ya Seperti apa keseruannya yang menggunakan cp3 uhd-nya oke cocok nih ya buat narik atau pakai mode pariwisata juga silahkan aja ya ini modnya banyak pasirnya busnya gede ya panjang bis awas hati-hati oke ya sekian dulu aja untuk video kali ini ya jangan lupa dukungannya dengan cara di subscribe di lecture komen juga di itu pun nanti untuk video terbaru dari saya lagi ya oke terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya